Oke so let's go kita langsung saja lanjut untuk episode 9 Shadow Garden Aku bener-bener kayak penasaran banget ini bakal seperti apa Ceritanya gitu kan ya apalagi kayaknya penyerangan bakal dibulai di episode 9 Atau entah mungkin di episode 10 aku juga gak tau sih Tapi yang jelas mereka sudah bersiap gitu ya prepare buat penyerangan Dan Shadow juga, Shadow sama kayaknya sih kayak memang menantikan panggung ini gitu Jadi dia merasa kayak panggung gue tuh nanti malem gitu pas udah malem gitu kan Kayaknya sih kayaknya Atau bisa aja mungkin lebih cepat dari itu mungkin panggungnya ya Dibantu sama Sherry, dibantu sama anggota Shadow Garden dan yang lainnya gitu Gamar dan new gitu kan ya So just let's go aku penasaran banget untuk episode ke 9 So ya just let's go Ya Oke ini dia Oh udah hampir malem aja ya Pas banget nih Kalau udah malem-malem gitu berarti kan Panggungnya si Cid bakal Oh Begerja It works Oh They did it Active fashion Bisa dikendalikan Oke Oh dibalik itu Oke 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 Oh Oh Jangan bilang di episode kali ini tuh Um What Hey yo Oh Itu ibunya ya Kayaknya Huh Jangan bilang ini Apa sih Di episode akal ini atau episode berikutnya Si Shadow bakal nunjukin jati dirinya kayaknya sih Si Cid kayaknya Kalo dia adalah penguasa atau ketua dari Shadow Garden Itu Shadow Shama Shadow Shama kayaknya sih Ya gak sih Dia masih nungguin Rex Padahal dia udah mati dong Ya jelas lah Dia kan anggota ini Dia Blos kan ya Dia pengen ngambil kursi Apa tuh Yang mirip kayak Zenon gitu Kalo salah Kursi Emang tujuannya gitu kan Dikumpulin terus Buat dibunuh nantinya juga gitu Let's go Let's go Oh Let's go Let's go Let's go Oh Panggungku sudah tiba Panggungku sudah tiba Wari-wari Shadow Shama Yo Finally Shadow Shama is here Finally ya Akhirnya Diperlihatkan Shadow Garden Komunitas Shadow Garden Sebenarnya nih Di Akademi ini gitu Dia kemana dah Dia kemana dah Siapa dah Siapa dah Oh 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 Hah Wait Jadi Itu ayahnya Gila twist banget sih aduh Jadi intinya tujuannya dia tuh memang pingin ini kan ngebakar atau ngehancurin akademi sihir kan ya kayaknya sih Potensi dalam artes Oh Jadi awalnya begitu ya Jadi yang ngebunuh tuh kan udah curiga sih yang ngebunuh ibunya tuh sebetulnya ya ini si Si Bapak ini gitu Cuman dia sengaja playing victim atau kayak jadi playing as a hero lah gitu di depan anaknya si Sherry itu ya Oh Cuman dimanfaatin Being used Uhum Uhum Segera mulai Begon Really? They are going Uhum Uhum Gosh Tidak sabaran sekali anda bapak Oh Jadi Ketahuannya baru sama Sama ini sama si Lutheran ini ya Ketika 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 Dimana Wala했다 Sakitku sembuh Energi liar Uuuuh Damn Enggak kena sedikitpun Mau dia yang kena Frustasi Frustasi Ahah Nani Iya dia tengah-tengah ya Netral ya Jalan kami sendiri Our own way Gila Gila Terlalu power God Jantung Aduh Langsung pecah itu ya Mata itunya ya Oh my Ternyata beneran kayak gini nih Tanpa Sherry Mengetahui Kebenarannya Ini Aduh Aduh Dia ngelihat lagi Oh kayaknya dia gak denger percakapannya Si ayahnya sama si Shadow Yang sebelum dia Apa Bunuh-bunuhan itu kayaknya sih R Ep I I I I I I I I Akhirnya dia tahu gak sih Si shadow itu lecik atau enggak Kayaknya enggak sih kayaknya Laogos Balas dendam Eh rahasia Kayaknya dia mau bilang balas dendam ya Aku Aku pasti Akan bunuh shadow Atau apa nih Gila sih Twist banget ya gila Yang aku suka Bukan aku suka sih Yang aku dapetin Atau yang aku temuin dari Seri anime ini adalah Bener-bener kayak Kayaknya ya Setiap pertarungannya shadow Itu selalu kayak Sebelumnya itu selalu Ada twistnya gitu Ada fakta twistnya Tentang pertarungan ini Dan siapa sosok sebenarnya yang Menjadi vilainya gitu Bisa dibilang ya Jadi Bahkan sebenarnya vilain itu disini gak jelas sih Karena shadow sendiri pun bisa menjadi vilain Kalau dia mau dan Kalau dia menentang kerajaan Karena gak ada yang mutlak Disini vilain siapa Yang disini heroine siapa Tapi yang satu yang jelas adalah Iris Iris sama itu adalah heroine disini Jadi dia hero kayak yang Ya melindungi kerajaan Anggota kerajaan Kan jadi harus melindungi kerajaan gitu Nah kalau tadi tuh Sekaligus kayak Apa ya Bisa dibilang kayak Pembuktian Atau kayak Suatu ikrar gitu Dari shadow sama Kalau Sebenarnya tuh dia tuh Bukan Bukan menuju Bukan melakukan hal yang baik Dan juga Bisa Dan dia bukan Akan melakukan hal yang Kejahatan gitu Jadi Dia ya Akan Membuat dengan cara dia sendiri gitu ya Sesuai dengan cara Organisasi ini sendiri gitu Jadi Makanya bukan tidak mungkin Bukan tidak mungkin Di layang kesempatan Atau di suatu masa depan In the future Maybe Dia bakal jadi vilain Tapi Ya Vilain itu bukan vilain yang berpengaruh lah gitu Mungkin ya Bisa dibilang Atau Atau bisa jadi sih dia vilain yang tidak diperlukan gitu Maksudnya Yang tidak berpengaruh Untuk ini Atau bisa jadi nanti akhirnya Iris sama bakal versus shadow juga Nanti pada akhirnya gitu ya Itu Kayaknya seru sih ya Menantikan buat Buat kalau itu bener terjadi Aku menantikan banget sih Tapi yang jelas intinya Aku gak kepikiran itu bakal twist Kalau ternyata yang Yang punya mata ketamakan itu Dan pingin ngambil artefak itu Yang mengaku kayak Kultus Diablos gitu adalah Anggota Kultus Diablos itu adalah Ayahnya sendiri gitu ya Si Lutheran itu kayaknya Oke Jadi dia sengaja menyebunyikan kebohongan Dan sengaja memanfaatkan Sherry untuk Menunjukkan penelitian ibunya gitu Gitu kan ya Jadi Bisa dibilang Dan sengaja dia memang Pengen ngancurin Akademi ini sendiri Karena Karena mungkin dia Pengen imortal gitu Dia merasa kayak Tersaingi gitu Akademi sihir gitu kan Akademi pedang ini Bisa dibilang ya Oke Tapi pada akhirnya sih Shadow ngasih tau ke dia gitu Bahwa Apa ya Gak ada yang abadi gitu Ya lu harus Ya kalau lu meninggal Ya meninggal aja gitu Maksudnya kan Mungkin karena Shadow tuh bilang kayak gitu Karena shadow sendiri itu Dia Shadow tuh kayak imortal gitu kan Sekarang shadow sama itu Karena dia Punya kekuatan yang lebih besar Bahkan punya kekuatan yang Bisa Menghancurkan Planet bahkan ya Bumi bahkan gitu Maksudnya Jadi Dia tau lah cara Atau dia tau lah Gimana rasanya jadi imortal gitu kan Ya Gak bisa mati gitu kan Makanya jadi Dia hanya berjalan di jalan dia sendiri gitu Bukan Berjalan di Jalan kejahatan Ataupun jalan kebaikan gitu kan Yang menurut Anggap dia benar gitu Yaudah dia jalan aja gitu Tapi intinya dia Memang membunuh Membunuh orang yang bersalah Itu di dalam bayangan Memburu bayangan gitu Wow That's really so epic Gila sih Epic banget Episode 89 ini Aku gak nyangka sih Aku gak nyangka bakal se-epic itu gila Oke paling segitu aja Aku bener-bener Kayaknya gak sabar banget Untuk menentikan episode selanjutnya Episode 10 Ya episode 10 gitu kayaknya sih Tapi aku belum tau Bakal lanjut kapan gitu kan ya Kayaknya sih di next time gitu Tapi intinya aku bener-bener kayak Suka banget sama series ini Kenapa? Karena di setiap Kayak di setiap rentetan Jalan cerita Untuk mereveal Siapa villain Atau siapa musuhnya itu Selalu twist gitu Jadi kita gak bakal ketebak Itu siapa gitu Bahkan kemarin Penculit putri Penculit putri Adiknya Iris aja tuh Kita gak bakal tau kan Itu ternyata Twistnya itu adalah Zenon Ternyata Ternyata Kesatria pedang yang dihargai Yang dihormati bahkan di akademi tersebut gitu kan Wow Dan ini bahkan sekarang villainnya itu adalah yang Ingin dibalik Apa sih? Mata ketama Kenda artifact itu adalah Ayahnya Ayah angkat lah ya Ayah sambungnya si Sherry gitu Luther Okay So That's all the epic Gila gue suka banget sih sama jalan cerita Proses epic alurnya gitu ya Wow Kepas gitu aja Kita bakal lanjut untuk episode selanjutnya Di pertemuan selanjutnya Episode 10 Jadi buat teman-teman semuanya Terima kasih Buat yang sudah join gitu ya Buat yang sudah nonton Jangan lupa tinggalkan cincang dengan like, comment, dan share Juga Dan juga subscribe So ya Thank you